Intro Sekarang sudut yang terakhir yang pengen gue olah adalah di area jendela Dan yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat aksen garis yang terhubung dengan jendela Aksen dinding yang satu ini dibuat sederhana hanya berbentuk garis kuning yang terhubung dengan jendela di sudut ruangan Intro Dari bentuk dan pemilihan warna yang ada, aksen ini dimaksudkan untuk menggambarkan sebuah logo dari acara TV favorit kliennya loh ternyata Intro Gorden yang gue pilih untuk di kamar Naya ini berwarna pastel cream Karena Naya kan suka warna pastel dan warna itu gak ada di warna yang lain Dipilih Gorden yang chrome and blind karena lebih menibukan nuansa yang modern Gue punya ide untuk bikin rak gantung dari kayu bekas dan ikat pinggang bekas Tapi sebelumnya gue butuh bantuan teman kita Untuk memasang sebuah floating shelves atau rak gantung Ternyata dapat kita buat sendiri dengan memanfaatkan barang bekas yang ada seperti kayu dan ikat pinggang bekas Dan caranya sangatlah mudah Hanya dengan mengeratkan kayu bekas pada ikat pinggang dan ditempelkan pada dinding dengan paku Maka jadilah rak gantung unik yang satu ini Supaya lebih santai gue mau menambahin beberapa bantal di karpet ini Di area jendela disitu ada rak gantung Nah gue memutuskan untuk meletakkan tanaman supaya Naya itu gak bosen di kamarnya Dan setidaknya ada sedikit hijau di kamarnya Namakannya dipacili lah tanaman yang simple, kecil dan tahan lama Selain menempatkan tanaman di rak gantung Gue menempatkan storage kealung aksesorisnya Naya Dan gue juga menempatkan tempat lilin aromaterapi yang bermotifkan Di bagian bawah rak gantungan itu Gue memutuskan untuk menaruh pajangan yang ada di kamarnya Naya dulu Itu berupa foto-foto cover majalah tahun 60an Dan disampingnya terdapat Fas kaca berwarna hijau dan merah Di bagian jendela itu gue memutuskan untuk menggantung 3 dreamcatcher Nah maknanya adalah ketika Naya sedang tidur Mimpi buruk keluar melalui jendela Dan mimpi baik masuk ke dalam jendela Selain itu juga sebagai berfungsi sebagai elemen dekoratif keuangan Naya Karena Naya suka banget kan dengan dreamcatcher Selesai juga nih kita makeover kamar dengan tema Bohemian Style Penasaran kan gimana reaksi Naya pas melihat kamar barunya Setelah di makeover Nah silahkan kamar barunya Serang banget Pas aku buka pintu jujur aku kaget banget Kaget, excited banget Terus menurut aku ini di luar eksternya aku Sampai aku speechless tadi kalau di depan mas Resky Jadi yang di sudut ini, sudut ruang tidur Kita naruh quote-quote tentang traveling Dan ditaruh di atas tempat itu supaya bisa jadi aksen gitu Terus untuk di area dunia tempat ini Saya taruh foto Naya Dan foto pemandangan Karena hobi yang Naya Suka traveling dan suka nature lebih natural Dan ya ini buat Naya banget lah Nah Satu lagi nih Area yang di olas yang kedua Yaitu area rak gantung Nah kita bikin rak gantung ini dari Ikat pinggang bekas Sama kayu bekas Naya suka dream catcher kan ya? Iya suka banget Suka banget ya? Suka banget Nah ini sengaja kita gantungin dream catcher Supaya waktu pas Naya tidur Mimpi yang buruk keluar lewat jendela Dan mimpi yang baik masuk ke kamar nih Naya ya Nah untuk bagian yang ini Didesain khusus untuk area reading corner nya Naya Nah jadi Naya bisa duduk disini Dan bisa langsung ambil bukunya disini Nah sama satu lagi bisa langsung Ini ukul leather ya Nah untuk background reading corner nya ini Sengaja dipilih panah Karena pengen menimbulkan kesan suburban Felix Sama lebih natural gitu Jadi kesannya lebih rustic gitu Nah di area corner nya ini Dipasang khusus lampu gantung Tujuannya untuk ada sesuatu yang hanging dari atas Jadi untuk penerangan Naya waktu pas dibaca gitu Aksen ini sengaja ditempel di dinding Untuk memesahkan antara reading corner dengan storage baju Dan ini polanya bermotifkan etnis Sesuai dengan kesukaan Naya kan ya? Nah satu hal lagi Naya Yang kita bawa barangnya Naya dari kamar lama ke kamar baru Yaitu kumpulan foto-foto Naya ini nih Yang katanya sih bersejarah ya? Iya bersejarah Bersejarah banget nih Nah jadi kita sengaja tahu disini Supaya tenangan lama gak hilang Ilang Itu Mas pintunya keren banget Nah ini pintunya itu inspirasinya sih dari pola-pola fabrik yang Naya suka berpola segitiga di pintu dan warnanya saling bertabak kan? Warna pastel Nah warna pastel Supan ku Ya tuh Mas Resky thank you banget ya Oke sama-sama semoga Senang sama kamarnya dan lebih betah di kamar Thank you ya mas Yuk sama-sama Terima kasih tim design telah memake over kamar baru aku Sekarang aku jadi lebih nyaman dan pengen lebih lama menghabiskan waktu di kamar Yoraki Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton